Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang pemirsa Gate News Kembali hadir menjumpai anda Dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya Ahmad Budiman Inilah Gate News selengkapnya Pemirsa kita awali berita pertama Sejumlah diskusi tentang keberagaman dan moderasi Islam Menjadi salah satu pembahasan menarik Dalam Konferensi Internasional dan Multakoh Alumni Al-Azhar Qailun Yang berlangsung di Banjet Islamic Center Mataran Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan menutup secara resmi Di Konferensi Islam Dunia ini Moderasi Islam antara dimensi dan orientasi Menjadi salah satu diskusi dan pembahasan menarik Dalam Konferensi Internasional Menghadirkan narasumber diantaranya Pakar Hukum Tata Negara Mahput MD Cendikiawan Islam Azumar Diazra Dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Yang juga Presiden Perdamaian Dunia di Samsudin Di hadapan sekitar 400 delegasi Organisasi Islam Asia Afrika yang hadir Ketiga cendikiawan Islam ini Merincikan keberagaman di Indonesia Sebagai rahmatan lil'alamin Yang mampu menjadi contoh Kerukunan umat beragama di dunia Moderasi merupakan watak Islam Yang perlu dikedepankan dalam berkehidupan Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Karena keberagaman sendiri sudah menjadi takdir Berdasar agama, suku, bahasa, budaya Serta paham keagamaan dan organisasi Karenanya, sudah saatnya Islam di Indonesia Memberikan kesaksian kepada dunia Dengan menampilkan bukti kemajuan Kebudayaan dan peradaban Menteri Agama Lukman Hakim Saipudin Yang hadir di salah-salah diskusi Menyatakan apresiasi terhadap Pertemuan internasional Ulama Asia Afrika ini Karena membahas isu-isu kontekstual Atau kekinian Apalagi melibatkan ulama-ulama Yang memiliki reputasi dan keilmuan Yang tidak meragukan Alhamdulillah, sebagai Menteri Agama Dan secara pribadi Tentu saya ingin menyampaikan apresiasi Dan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Gubernur NTB Seluruh masyarakat muslim di NTB Yang telah menjadi tuan rumah yang baik Atas terselenggaranya Konferensi Internasional Yang diadakan oleh para aluni Al-Azhar Al-Sharif di Mesin Menurut rencana, Presiden Jokowi Dodo Akan menutup secara resmi Konferensi ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GetTV Pemirsa, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Yang juga pakar hukum Tata Negara Mahput MD Penyebut pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Soal dikotomi pribumi Dan non-pribumi sama sekali Tidak ada kaitannya dengan persoalan hukum Pribumi yang disebut Anies Lebih kepada konteks sejarah bangsa Indonesia Yang mempolitasi hukum Untuk kepentingan penjajah kala ini Pernyataan ini disampaikan Mahput MD Di sela-sela menjadi narasumber Diskusi moderasi Islam Konferensi Internasional dan Multako Alumni Al-Azhar Mesir Yang berlangsung di Masjid Hubul Waton Islamic Center Mataram Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini Kata pribumi yang disebut Anies Sama sekali tidak merujuk kepada ras dan etnis Meski sejatinya dalam Undang-Undang Negara Nomor 40 Tahun 2008 Telah melarang penggunaan kata pribumi Untuk memisahkan ras etnis dan golongan yang ada Menurutnya ras hanya menunjukkan ciri fisik dan etnis Berarti adat istiadat Adalah satu kesatuan di Indonesia yang disebut pribumi Kalau itu bisa dilihat secara hukum Bisa dilihat secara politik Bisa dilihat secara susur Kalau secara hukum Kata pribumi itu ada Di dalam hasil hukum kita Dan berlaku sampai sekarang Jadi istilah pribumi itu secara hukum Yang dulu muncul dari politik hukum Tahun 1848 Untuk memperlakukan hukum yang berbeda-beda Ketiap penduduk Kan waktu itu dijajah Belanda Hukum perdatanya itu kahuah perdata Orang pribumi tidak mau Kami punya hukum sendiri Maka Belanda membuat aturan Oke lah kalau gitu Orang Barat, orang Eropa ikut KUHP Orang pribumi itu ikut hukumnya sendiri Yang Islam, kalau setuju Islam-Islam Yang Timur Asing, China Dengan hukum China-nya, India dengan India-nya Nah sampai sekarang itu berlaku Kita itu punya perhatian agama Maput menyatakan pernyataan Anies ini Sebaiknya tidak bias Karena merujuk ke politis Dan harus diselesaikan secara politis Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan GetTV Berita selanjutnya dari Lombok Timur Dua partai politik baru di Kabupaten Lombok Timur Tidak diberikan tanda terima Komisi Pemilihan Umum saat mendaftar KPU menolak memberi tanda terima Karena dinilai tidak penuhi syarat dasar Sisi jumlah pendukung dan jumlah anggota Dua partai politik yang dinilai masih terkendala Administrasi ini adalah Partai Republik dan Partai Rakyat Dua parpol baru ini tidak mendapatkan tanda terima Komisi Pemilihan Umum karena alasan administrasi Syarat administrasi dasar seperti jumlah anggota Yang didukung oleh Kartu Tanda Anggota atau KTA Dianggap tidak sesuai dengan ketentuan KPU Selain tak cukup jumlah keanggotaan Kedua partai ini juga dinilai tidak mampu memenuhi syarat dukungan Dari Kartu Tanda Penduduk KTP yang dilampirkan Komisioner penyelenggara pemilu ini sudah memberikan toleransi waktu Namun hingga batas yang ditentukan tetap tidak mampu dipenuhi Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Sudah menerima 18 partai untuk diperifikasi Ketua KPU Lombok Timur Muhammad Saleh mengaku 18 partai yang sudah mendapatkan tanda terima Langsung diperifikasi untuk ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum Pusat Yang kita menerima tanda terima itu ada 18 Kemudian yang satu partai republik itu dia hadir Tetapi sampai dengan batas tadi malam jam 24.00 itu Tidak mampu menyerahkan KTA Kemudian KTP sejumlah minimal seribu atau seperseribu Dari jumlah KTA yang harus diserahkan ke kita Memang kalau kita lihat dari sipol yang ada Dia sudah input di pusat itu Sudah mencapai 1007 daftar anggota Dalam kesempatan yang sama Saleh menegaskan poin perifikasi dilakukan Untuk mencocokkan KTA dan KTP Apakah sudah sesuai atau tidak Masuk memperifikasi keanggotaan partai Untuk memastikan tidak ada anggota TNI atau Polri aktif Terlombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, KET TV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di JN News Petang Badan penelitian dan pengembangan Kota Mataram Sosialisasikan program pos pelayanan teknologi tepat guna Atau posyantek Posyantek ini nantinya akan dijadikan wadah bagi keasarkat Kota Mataram Untuk pengembangan inovasi teknologi tepat guna Pertempat di kantor lurah Cakra Negara Mataram Badan penelitian dan pengembangan Balit Bank Kota Mataram Melakukan sosialisasi pembentukan program pelayanan teknologi tepat guna Atau posyantek Keberadaan posyantek ini nantinya diharapkan Mampu menjadi wadah bagi masyarakat Kota Mataram Terutama masyarakat kota yang ingin Mengembangkan teknologi tepat guna di berbagai bidang Wadah ini juga nantinya diharapkan Memberi manfaat untuk melakukan penelitian Dan pengembangan ilmu teknologi tepat guna Program posyantek diluncurkan untuk pengembangan teknologi tepat guna Hasil inovasi masyarakat lokal Palalit Bank Kota Mataram Miptahur Rahman mengaku Program posyantek ini nantinya akan digunakan Sebagai jembatan masyarakat Dalam menemukan inovasi dari berbagai persoalan lingkungan Nah, lewat media posyantek inilah Akan kami coba menjembatani Ada kreasi kreativitas Inovasi-inovasi masyarakat Yang coba ditelurkan di laut media ini Yang kita coba akan melihat Timpun Sehingga nanti posyantek ini yang akan Melakukan mitra Mengkoordinasikan, mengorganisasikan Kreativitas-kreativitas ini Apakah nanti pendampingan oleh pemerintah Kemudian kita kerjasama akan yang berguruan tinggi Atau swasta dan lain sebagainya Pihak Balitbank berjanji Memfasilitasi masyarakat yang memiliki inovasi Pengembangan teknologi tepat guna Terima Taram, Nusa Tenggara Barat Udiman, GetTV Pemirsa, seorang bocah bernama Aisah Asal Desa Tambi, Kecamatan Bulu Kabupaten Bima menderita penyakit aneh Istilah medisnya Aisah didiagnosa Menderita penyakit limandopeti multiple Penyakit yang menyerang sekujur tubuh Dan membuat kulitnya melepuh Seperti habis terbakar Di usianya yang baru menginjak 10 tahun Aisah bocah asal Desa Tambi, Kecamatan Bulu Kabupaten Bima ini hanya bisa terbaring Di rumah sakit umum provinsi Bocah kelas 4 sekolah dasar ini Terlihat seperti menderita penyakit aneh Ia didiagnosa Menderita limpa denopati multiple Penyakit yang menyerang seluruh kulitnya Hingga melepuh dan terlihat Seperti bekas terbakar Limpa denopati Ia adalah istilah medis untuk menggambarkan Pembekakan kalenjer limpi Kalenjer limpi sendiri adalah organ tubuh yang berbentuk kacang polong Yang tersebar di bawah ketiak Lipatan paha, leher, dada, dan juga perut Awalnya, Aisah panas tinggi pada bulan November 2016 lalu Beberapa minggu kemudian Badan Aisah mulai terkelupas dan muncul sisik Aisah sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah Bima Namun kemudian dirujuk ke rumah sakit Sanglah Mei 2017 Aisah menjalani perawatan di rumah sakit umum Sanglah Selama 3 kali selama 14 hari di Bali Namun, karena sudah tidak ada biaya hidup Mereka memilih pulang ke Bima Karena kondisinya yang kian parah Aisah pun dirujuk untuk dirawat ke RSUP Nusa Tenggara Barat Meskipun kondisi Aisah mulai membaik Namun, pihak keluarga sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah Meringankan beban biaya rumah sakit Ayahnya hanya sekedar tenaga honorer Satpol PP Bima Dengan gaji yang tak seberapa Istrinya pun setahun terakhir sudah tidak bisa membantu mencari tambahan napkah Karena harus mengurus Aisah setiap saat Terima Taram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa Anda masih bersama kami di Gate News Petar Kabar gembira bagi segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat yang ingin melanjutkan pendidikan S2 Khususnya di bidang pemerintahan dan keamanan Universitas Pertahanan akan memberikan besiswa penuh Bagi warga Nusa Tenggara Barat yang berminat meneruskan jenjang pendidikan S2 Universitas Pertahanan atau UNHAN akan memberikan besiswa S2 penuh Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang ingin melanjutkan pendidikan bidang studi keamanan dan pertahanan Besiswa S2 UNHAN ini tersedia untuk studi tahun akademik 2017-2018 Besiswa penuh ini diperuntukkan bagi lulusan S1 yang berasal dari berbagai kalangan Mulai dari masyarakat umum, TNI, Polri, maupun ASN Masyarakat yang ingin mendapatkan peluang ini bisa mendaptarkan diri untuk 10 program studi yang ditawarkan UNHAN Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi NTB dengan kampus UNHAN Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memajukan masyarakat dalam sektor pendidikan Kepada seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat Termasuk pegawai negerinya yang ingin mendalami masalah-masalah pertahanan Keamanan dan konsep beliau negara di UNHAN Termasuk wartawan Di pusat sudah banyak wartawan Jadi itu misi kita Sehingga kita memberikan kesempatan kepada masyarakat NTB Mulai dari aparat TNI-nya, ketulisnya Warga Nusa Tenggara Barat yang terpilih mendapat beasiswa akan dibebaskan dari biaya kuliah selama menempuh pendidikan di UNHAN Selain itu disediakan fasilitas tempat tinggal, makanan yang cukup, pakaian dinas, pakaian olahraga, uang saku, kuliah kerja dalam negeri, kuliah kerja luar negeri, serta biaya penelitian tesis Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rukmanul Hakim, GetTV Peluang usaha agribisnis di Mataram, Nusa Tenggara Barat masih menjanjikan Peluang usaha ini mampu merauk keuntungan besar dengan omset jutaan rupiah per hari Gencarnya pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau atau RTH di kota Mataram membuat pasar tanaman hias kian terbuka lebar Bisnis tanaman hias dinilai sangat membantu pemerintah dan warga Mataram yang suka akan keindahan taman Keberadaan taman nan asri di tengah kota Mataram juga sangat mendukung bidang ekonomi dan pariwisata Jenis tanaman hias yang banyak digemari konsumen adalah anggrek bulan dari Taiwan Corak khas dan warna bunga ini sudah tidak diragukan lagi mengundang decak kagum para konsumen Yang paling diminati sama pengunjung itu apa ibu? Yang anggrek bulan yang jenis Taiwan Yang muda yang kocok-kocok yang banyak pilihan warnanya Oh ini biasanya nanti di kemana aja bu untuk pemesanannya? Ada yang beli untuk rumah, ada yang buat kantor, ada juga buat hotel Harga yang ditawarkan untuk tanaman hias ini cukup beragam Harga jualnya mulai 20 ribu hingga jutaan rupiah Dari hasil usahanya ini, ibu seri mampu merauk homset penjualan hingga jutaan rupiah perharinya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GateTV Berita tadi segaligus menutup perjumpaan kita pada GateNews petang hari ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GateNews Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.gatemedia.co.id Serta pinpage GateMedia Channel di media sosial, facebook, dan juga youtube Saya bawa kiri kiri yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan pamit duduk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!